hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di suhendi channel ke kali ini saya ingin menjelaskan alasan mengapa output eh pompa air terbalistik atau pemba hidram ini diturunkan dari satu in misalkan misalkan pompa hidramnya ini satu in kenapa harus diturunkan menjadi setengah in gitu eh seperti kita tahu kalau penampang semakin besar otomatis volume airnya semakin besar ya artinya disitu ada daya dorong yang dibutuhkan lebih besar gitu guys jadi eh sebenarnya outputnya ini eh outputnya dari si klep ini itu masih bisa dibuat satu in juga misalkan itu ya tapi buat dibikin tengah ini kenapa karena untuk eh agar si air tekanan air ini bisa menjangkau lebih tinggi gitu ya jadi ibaratnya gini ya kalau air gitu ya misalkan ini kasih saya kasih contoh ya misalkan air ini kan air ngalir ya ini kan air ngalir ya air ngalir kalau kita lihat sini ini jangkauannya sampai sini ya titiknya tapi lihat kalau kita perkecil kalau kita perkecil ini kan ada offer dari satu in yang setengah ini kalau kita perkecil nah otomatis jangkauannya lebih jauh gitu jangkauannya lebih jauh nah ini harapannya eh memang secara volume dia berkurang cuma dia jangkauannya lebih jauh makanya eh si output pompa air tanpa basi atau pompa hidram ini diperkecil tuh ya buat temen-temen yang baru lihat yang baru lihat video tentang pompa air tanpa basi atau pompa hidram ini simak dulu video berikut ini ya Oke guys ini adalah pompa air tanpa basi atau pompa hidram guys cara kerjanya begini guys jadi input air dari kemiringan kira-kira di ketinggian setengah meter dari posisi pompa jadi airnya mengalir ya dari setengah meter ketinggian kemudian air itu dihentakan oleh beberapa klep ada dua klep ditambah dengan tabung kemudian air ini akan menaik secara otomatis tanpa menggunakan listrik ke tempat yang lebih tinggi guys Nah itu sedikit penjelasan tentang pompa air tanpa basi atau pompa hidram buat temen-temen temen-temen yang belum tahu oke Nah itu tadi penjelasannya mudah-mudahan temen-temen paham tentang pembaik tanpa basi atau pembaik hidram ini ini saya mau tunjukkan lagi eh si ini ya sepompanya ya kenapa dia kok harus diturunkan gitu nih ini ini kemudian diopunnya ini kan waktu dia memompas seperti ini memompas seperti ini kan otomatis airnya naik ya guys ini airnya akan naik ya airnya naik kemudian tertahan di sini nah ini kalau saya masukkan lagi ini nah ini kita lihat ya airnya outputnya ke sini nah ini kan kesini outputnya nih bakalnya naik ke atas gitu satu ini nah ini kan kalau kita lihat ini kita sekarang atasnya kita kasih ini ya tabung ya tabungnya nah ini kalau kita lihat outputnya sebenarnya kalau kita kasih satu input dan tetap masih bisa ya temen-temen kalau kita kasih satu input dia sebenarnya masih bisa naik tapi kebayangan tentunya kalau outputnya satu input di sini dia butuh penampang besar gitu untuk menaikkan air sehingga jangkauannya dia kalau untuk jangkauan 12 meter mungkin tidak masalah ya tentunya nggak terlalu berat buat dia kalau untuk mengejar volume cuma kalau kita mau jangkauannya tinggi otomatis jalan satu-satunya kita over kita over dari eh satu in ke setengah ini seperti ini harapannya kalau kita kompas ini jangkauannya jauh temen-temen nah sini makanya kita pasang selang lebih kecil begini tujuannya untuk menaikkan air ke lokasi lebih tinggi nah coba kita kasih sekalian ya gini ya temen-temen ini selangnya saya tunjukkan langsung naik ke atasnya nah ini buat sekalian temen-temen yang mungkin belum tahu kompa air tambah uji cobanya seperti ini dipancing dulu ya harus kita nah ini sudah mulai bergerak sendiri seperti ini ini pompanya temen-temen ya nah ini selangnya kan naik ke atas sana temen-temen nah itu airnya nah itu sumber airnya dari ketinggian kira-kira setengah meter di atasnya temen-temen ini itu pompanya airnya naik ke atas sana nah itu mengapa alasannya eh si outputnya diperkecil untuk menjangkau lebih tinggi sana temen-temen nah kalau dia nggak diperkecil diperkecil otomatis mau naik ke atas sana lebih berat ini diharapkan dia lebih enteng temen-temen nah ini mengapa di sini di offer gitu jadi satu ini ke setengah ini oke ya temen-temen ya mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimengerti temen-temen bisa bermanfaat untuk temen-temen semua kita jumpa lagi di video berikutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh